Intro Sahabat yang baik, ketemu lagi kita dalam tayangan pembacaan Cari Angin Sebuah rubrik yang dimaksudkan sebagai bacaan yang santai di akhir pekan Terbitan Koran Tempu Saya akan membacakan dengan santai pula Sebisa-bisanya santai Mungkin ada celetukan kecil yang tak sesuai dengan naskah yang termuak Kita tidak usah terlalu ruwet menjalani kehidupan di akhir pekan ini Yuk saya baca Cari Angin Terbitan Hari ini 22 Agustus 2020 Dengan judul Obat Corona Sebentar Saya mau minum dulu Ini jahe merah Dicampur kunil dan daun seret Yah untuk melombarkan tenggorokan Bukan obat Corona Sambil saya minum Yuk subscribe dulu channel saya ini Obat Corona Kasus positif COVID-19 terus bertambah Sampai Jumat kemarin Yang terpapar positif sudah 149.408 orang Dan yang meninggal 6.500 orang Bagi yang optimistis dan suka bercanda Seperti saya Satu-satunya yang tidak bertambah adalah Jumlah provinsi yang terdampak Dari dulu tetap saja Hanya 34 provinsi yang terdampak Corona Tidak ada provinsi yang ke-35 Tapi memang Ada yang membuat kita optimistis Angka kesembuhan terus bertambah Catatan pada Jumat kemarin Angka kesembuhan mencapai 102.991 orang Wow besar sekali Kita harus bersyukur Patut diapresiasi para tenaga medis Meskipun Kita bersedih Di kalangan mereka ada yang menjadi korban Apa yang menyebabkan pasien Corona bisa sembuh? Bukankah belum ditemukan obatnya? Ini pertanyaan orang awam Yang tidak bisa dijelaskan oleh para ahli Saya juga bertanya-tanya Kalaupun ada jawaban Mudah sekali Disebut obatnya Orang yang terpapar Corona Hanya diberi vitamin Makanan yang bergisi Tidur yang cukup Selalu optimis dan ceria Berjemur di panas matahari Dan seterusnya Dengan gaya hidup ini Keimunan seseorang bertambah Untuk menguatkan daya tahan Dari serangan virus Corona Itu saja obatnya Itulah yang menyembuhkan Tidak ada obat khusus Kalau kenyataannya Orang sembuh bertambah Setiap hari bertambah Lalu untuk apa sih Kita repot-repot menemukan obat Corona? Para anggota TNI Angkatan Darat Lebih baik berfokus Menjaga keutuhan negeri Badan intelijen negara Tidak usah sibuk mengurusi virus Yang tidak terlihat oleh mata Fokus saja menginteli Pengkhianat-pengkhianat yang lebih besar dari virus Jadi Kerjasama TNI Angkatan Darat Badan intelijen negara Dan Universitas Air Langga Untuk menemukan obat Corona Sepertinya mubahasir Hasil penelitian mereka pun Yang sudah dicoba Belum disetujui oleh Badan pengawas obat dan makanan Apakah tim ini akan berhenti Meneliti obat COVID-19? Sebaiknya Diteruskan saja Sudah kepalang basah Apalagi badan pengawas obat dan makanan Tidak menyuruh penelitian ini Dihentikan Namun Diperbaiki metodenya Termasuk uji cobanya Lebih baik lagi Para ahli di luar tim ini Ikut memberikan pengarahan Meskipun konon Tim Universitas Air Langga ini Sudah melaporkan Setiap tahap penelitiannya Kepada BPON Kita bangga Andai obat Corona Berhasil ditemukan Di negeri ini Negara-negara lain Sudah mengklaim temuannya sukses India Diberitakan sudah menemukan Dua jenis obat COVID-19 Yakni Remdesivir dan Thomsilisumab Wah Saya sampai sulit mengejahnya Peneliti Hong Kong pun Sudah menemukan Kombinasi tiga obat Yang disebut dapat menekan Virus Corona jenis baru Madagaskar Juga mengklaim Menemukan obat COVID-19 Dalam bentuk herbal Kalau urusannya herbal Atau jamu-jamuan Leluhur kita tidak kalah hebat Warisannya pun Terus dipraktekkan Para anak cucu Jai Temulawak Kunir Daun sere Daun kemangi Dan banyak lagi tanaman herbal Sudah dicoba oleh sebagian masyarakat Ada warga Lampung yang pernah mengklaim Menemukan jamu penyembuh Corona Bahkan dia berjanji Bersedia ditahan Kalau pasiennya tidak sembuh Tidak ada yang menanggapi Mungkin Kesombongan itu memang Tidak perlu Di respon Yang heboh adalah Hadi Pranoto Yang kini kasusnya diproses Secara hukum Karena dianggap Menyebarkan berita bohong Pranoto Pranoto mengaku Menemukan obat COVID-19 Ketika diwawancara musikus Anji Atau nama lengkapnya Erdian Aji Prihartanto Dan wawancara ini disebarkan Lewat Youtube Jangan-jangan COVID-19 Tidak perlu Ada obat khusus Serahkan saja Bagaimana masyarakat Menyikapinya Mau minum serah Dicampur jahe merah Monggo Mau racikan Hidro Kolorequin Dan Aji Romici Seperti Salah satu Dari tiga racikan Yang dihasilkan Tim Universitas Air Langga Juga silahkan Toh obat Aji Romici Yang disebut BPOM Obat keras Bisa dibeli Bebas Di apotek Pedesaan Sering disarankan Dokter Sebagai Antibiotik Jika batuk Tidak kunjung reda Saya berkali-kali Minum obat ini Kalau batuk saya Lagi Kambuh Nah Kalau saya Boleh Memberi Saran Jika kita Mau Ngotot Menemukan Obat Corona Para Ahli Farmasi Dan Epidemiolog Bersatu Padu Bukan Bukan Saling Apa sih Susahnya Pakai Masker Jaga Jara Cuci Tangan Demikian Sahabat yang Baik Saya Sudahi Pembacaan Cari Angin Kali Ini Dan Permisi Saya Mau Minum Kembali Jamu Saya Jahe Merah Daun Siri Ini Bukan Obat Corona Terima Kasih Sampai Jumpa Lain Kali Salam